Halo Sobat YK, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di Bincang Warga YK dan masih bersama saya Nathan Yopi. Kali ini saya sedang berada di satu kampus di Yogyakarta, Universitas Gajah Mada. Nah, Bincang Warga YK ini dapat disaksikan melalui kanal Youtube YKTV dan juga bisa disaksikan melalui aplikasi Jogja Smart Service yang dapat diunduh melalui aplikasi di App Store ataupun di Play Store. Dan untuk tema kali ini, kita akan mengangkat tema kelola sampah organik gitu, agar direstui bumi. Wah menarik sekali ini temanya. Dan sudah bersama saya hari ini, Bapak Nasih Widya Yuwono, beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Gajah Mada. Saya sapa dulu, beliau sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, Pak Nasih. Selamat pagi, Mas Yopi. Apa kabar, Pak Nasih? Alhamdulillah, sehat. Kenapa Mas Yopi? Sehat? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, kita ada di Fakultas Pertanian UGM nih, Pak. Saya tadi kepikiran kalau ke Pertanian UGM itu bakal ketemu petani-petani milenial gitu. Ternyata ketemunya ya dengan intelektual-intelektual muda gitu kan, teman-teman mahasiswa yang tadi saya sempat lewatin. Ya, sekarang di awal ini boleh kita kenalkan dulu gitu kan, Pak gitu. Dulu latar belakang pendidikan untuk kemudian awal mula berkencipung di sampah organik begitu, Pak. Baik, selamat pagi warga Yogyakarta yang terhormat gitu ya. Ya, perkenalkan nama saya Naseh Udia Iwono, Mas Yopi. Saya mengajar ilmu keseluruhan tanah di Fakultas Pertanian UGM. Jadi mulai tahun 1998. Sampai sekarang orang lebih sudah 25 tahun ya. Kemudian saya sekolah S1 di ilmu tanah, S2 juga di ilmu tanah. Nah, mengapa saya tertarik untuk mengolah sampah organik? Jadi ceritanya begini, dulu waktu kita praktikum, ya saya menjadi, apa namanya, asisten praktikum keseluruhan tanah. Nah, di situ kita diajarkan, diajari untuk mengolah menjadi buku. Nah, sampai saya menjadi dosen, itu yang saya kerjakan. Bagaimana kita mengolah bahan organik menjadi buku. Nah, ada satu yang menarik mengenai sampah kota ya, yang organik. Ini kan biasanya ada keluhan ya, cairannya yang busuk, yang berbau, banyak lalatnya. Itu kita ikut kegiatan di TPA Pantar Kebang, yang di Jakarta itu, tahun 2000-an lah kira-kira. Nah, itu sampai 2010, kita belum tahu bagaimana cara menyelesaikan sampah yang mudah busuk. Nah, alhamdulillah sekarang kita ketemu cara. Jadi kalau kesuburan tanah itu ada kaitannya dengan pupuk tadi, Pak. Nah, dari sampah organik ini berarti menjadi pupuk organik, bedanya dengan pupuk anorganik. Ya, begini. Jadi kesuburan tanah itu, kalau tanah-tanah yang baik, itu alam sudah membuat dia subur. Contohnya tanah hutan. Tidak ada yang pupuk, itu subur dengan sendirinya. Tapi kalau tanah yang dipakai untuk pertanian yang kita menanam, itu kan diambil unsurannya oleh tanaman. Sehingga kita harus memberikan ke situ. Nah, memberikan itu banyak caranya. Pupuk bisa dibuat secara anorganik atau sintetik di pabrik. Biasanya pakai kimia, formula kimia. Nah, yang organik ini dibuat oleh masyarakat dengan bahan-bahan lokal yang disediakan oleh di sekitar kita. Ada tumbuhan, ada hewan, itu kita bisa olah menjadi pupuk. Nah, pupuk ini gunanya adalah menambahkan unsur dalam tanah yang diambil tanaman tadi. Sehingga kecukupannya terus-menerus. Tapi kalau secara signifikan bedanya yang kimia dengan yang organik itu, Pak? Dari sisi unsur yang tidak ada bedanya. Tapi dari sisi kebudayaannya itu jelas berbeda. Satu tergantung pada pabrik, yang mengerjakan sedikit orang. Kalau perlu bukan orang, mesin. Tapi kalau organik, yang mengerjakan buahnya orang. Manusia yang banyak itu mengerjakan. Nah, tinggal kita pilih yang mana? Itu pilihan saja. Itu pilihan, ya? Kalau masalah banyaknya, semuanya baik-baik saja. Di dunia ini juga, doanya juga laku. Organik laku, anorganik juga laku dan berjalan bersama-sama. Tapi kalau ada info bahwa pupuk anorganik atau pupuk kimia, itu punya efek jangka panjang yang buruk bagi tanah itu benar atau enggak, Pak? Nah, begini. Kalau kita melihat pupuk kimia, katakanlah ada urea, yang mengandung N itu ya. Ada kandungan N-nya, 46%. Tetapi di luar itu, ada juga logam berat. Ada pengotornya. Nah, ini kalau di dalam tanah, tergumpul terus-menerus, itulah yang bisa menyebabkan tadi, kondisi yang tidak baik. Yang kedua, kalau pupuk anorganik itu hanya misalnya N-nya saja terutama. Tapi kalau organik kan bermacam-macam. Jadi kalau anorganik itu tidak memberikan makan mikrobia dalam tanah, hanya untuk tanaman. Tapi kalau organik itu memberikan makanan bagi semua penghuni. Padahal tanah kita ini banyak makhluk halus ya. Wah, makhluk halus nih, Pak. Apa saja nih, contohnya, Pak? Makhluk halus itu, kalau di sini ada live mikrobiologi ya. Mikrobia ada bakteri, ada camur ya. Itu yang termasuk dalam mikrobia dalam tanah. Wah, panik. Jumlahnya banyak. Dalam satu genggam tanah yang sehat itu bisa miliartan makhluk halus. Banyak sekali. Baik, lalu kalau motivasi awal nih, Pak. Bisa tertarik dengan pengelolaan sampah, dengan apa yang dilakukan selama ini motivasinya muncul dari mana, Pak? Jadi begini, waktu kita mengajar ke seburuan tanah, itu sedikit sekali orang yang tertarik. Diskusi seburuan itu sedikit sekali tertarik. Begitu saya suite ke sampah, itu semua orang tertarik. Karena itu masalah, relate gitu, Pak, dengan kehidupan sehari-hari. Kita sebagai dosen juga mengikuti pasar ya. Kalau enggak gitu, kita enggak dikenal. Kalau enggak dikenal ke sepitar, akhirnya enggak dimengerti orang. Kita harus flexible sekarang. Bahkan kita juga aktif di media sosial untuk mempromosikan gagasan itu. Baik, jadi memang sampah itu kan menjadi masalah semua orang ya, Pak. Iya. Lalu ketika ada solusi pengelolaan sampah organik menjadi pupuk, ini kan menarik. Bisa diterapkan di semua tempat, gitu. Lalu kalau tantangannya selama ini, Pak, ketika kita mempopulerkan budaya baru pengelolaan sampah, membuat sampah menjadi berkah tadi, kita bisa buat pupuk, itu tantangannya apa nih, Pak? Yang paling satu manusianya. Jadi pengalaman saya, sebagian orang itu berorientasi pada ekonomi yang kekinian. Jadi kalau kita bekerja, itu yang dilihat apakah mendapatkan keuntungan finansial atau yang kita rasakan selama ini. Sekarang ini, gitu ya. Jarang sekali orang berpikiran untuk masa depan. Apalagi sampai seribu tahun ke depan. Nah, saya sebagai orang yang punya keyakinan beragama, kita kan akan hidup selama-lamanya. Bahkan setelah kita mati di dunia, kita akan hidup selama-lamanya. Dan itu pasti lama waktunya. Nah, kalau kita tidak punya pegal, ya nanti kita di sana apa yang kita bawa. Nah, itu tantangannya ya. Kalau orang bisa switch dari hanya ekonomi ke masa depan. Itu saya kira orang akan bergerak untuk mengolah sampah. Jadi mengolah sampah itu bukan pekerjaan, tapi suatu ibadah. Suatu ibadah. Kita beribadah kan, bukannya senang, tapi gimana lagi? Tidak bisa tidak, gitu loh. Kalau pekerjaan kan, tidak ada uangnya, kita tinggal. Jadi pengelolaan sampah ini ibadah. Ibadah bisa jadi dimaknai sebagai kewajiban. Wajiban. Dimaknai juga nanti sampai menjadi kebutuhan, gitu Pak. Betul. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, itu kita satu, melaksanakan sila pertama ya. Berketuhan yang maesah. Yang kedua, kita jadi tenang. Di dunia ini kan kita disuruh untuk beribadah. Apapun. Sehingga kalau seperti itu, total, orang itu akan bisa ketemu. Wah, ini menarik Pak. Konsep ibadah lebih luas nih bahwa sampah produksi kita, Maksudnya residu dari apa yang kita lakukan, itu menjadi tanggung jawab kita sebenarnya, Pak. Lalu kalau inovasi, Pak, yang dilakukan untuk pengelolaan sampah. Oke. Jadi saya akan contohkan, di sini ada tanaman ya, ditanaman. Ini tumbuhan, jagung ya. Jagung. Jagung ini nanti kalau besar, itu ada buahnya, ada kelobotnya, ada bijinya, ada bagian yang keras dari tongkolnya ya. Betul. Nah, di dalam konsep kami, ini bisa kita olah semuanya. Selama ini yang memang menjadi manfaat adalah biji jagungnya. Untuk kita makan. Betul. Untuk makan. Nah, apapun bisa kita olah. Jadi kalau misalnya jagung, nanti bagian yang mudah busuk, misalnya buahnya busuk, ya, kita olah menjadi pupuk organik cair. Bagian yang keras, tongkolnya yang keras itu, kita olah menjadi arang. Yang lainnya kita komposkan. Jadi kompos. Kalau digabung, nanti menjadi produk yang bagus seperti ini. Ini gabungan dari kompos, arang, dan cairan lindinya. Tapi untuk membuat semacam ini, ini susah nggak sih, Pak, sebenarnya? Gak banget sekali. Dalam artian, memang ini bisa dilakukan hampir semua orang, gitu, Pak? Hampir semua orang. Asalkan dia mau ocak, mudah sekali. Hampir semua orang. Jadi, nanti kita tunjukin ya, gitu, seperti apa, gitu. Tapi, fungsinya ini sebagai pupuk, berarti, Pak? Itu ada pupuk, ada pembenah tanah. Pembenah tanah? Iya. Misalnya ini ada bagian arang, ya. Arang di dalamnya ada arang, nanti bisa kita lihat kalau mau. Arang ini bisa bertahan sampai seribu tahun. Mungkin masih ingat ada buisnya Khairi Anwar, ya. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Jadi arang, kalau gitu. Betul. Nah, ini kalau ini bubuk cair. Bubuk cair ini dibuat dari sampah dapur. Sampah dapur yang didiamkan, gitu, Pak. Ada caranya. Nah, ini dia. Kalau saya kan, masalah muncul itu ketika memang pengangkut sampah yang ada di tempat kami ini tidak hadir dua hari saja, Pak. Itu sudah muncul masalah, gitu, karena... Jadi begini, kalau ada bahan organik, apakah tumbuhan atau hewan, itu kalau yang berair, ya. Itu kalau kita tumpuk, dalam waktu singkat dari dua hari, dia akan muncul cairan ke bawah. Itu pasti bau. Dan itu bau banget, Pak. Bau banget. Nah, kita simpel sekali. Jadi kita menggunakan ambil tumpuk, nanti disana ada ambil tumpuk. Masukkan di situ, keluar cairan, itu pun juga bau. Waktu kita menemukan, dalam kondisi yang sudah tanda petik, stres, tidak punya pengharapan, karena kita gagal menemukan caranya. Kita ke lab, ya, kita tiba-tiba menemukan ada cairan yang semula bau. Di lab ini, dia ternyata tidak bau. Jadi caranya sederhana. Lindi yang bau tadi, kita masukkan di wadah seperti ini, botol, bening. Tutupnya kita kendorkan. Gini. Kita jemur di sini, misalnya, dia akan berubah. Warnanya menjadi coklat hitam. Yang kedua, tidak bau. Butuh berapa hari itu, Pak, untuk sampai tidak bau, Pak? Nah, itu pertanyaan ekonomi, ya. Kalau perlu sehari, jadi. Kalau saya enggak gitu, kita masukkan, kita tinggalkan. Kita lihat dari jauh. Kalau warna sudah berubah menjadi coklat hitam, itu tanda-tanda dia jadi. Kita dekati, kita cium. Wah, sudah enggak bau. Ini benar-benar sudah enggak bau lagi, Pak? Coba di, coba. Sudah enggak bau. Benar banget. Ini sudah enggak ada baunya sama sekali. Ini dari lindi atau sih limbah cair tadi, ya? Iya, yang bau sekali. Betul. Saya kerasa sekali itu, Pak, jarak 5 meter. Apakah yang dari hewan, misalnya ikan, pulit udang itu baunya luar biasa. Itu dengan dijemur begini, dia baunya menjadi hilang. Waktunya, variatif, ya ada yang satu minggu, ada yang sebulan, dua bulan. Tapi lebih baik yang lebih lama. Misalnya setengah tahun. Enggak apa-apa. Kita taruh, kita tinggal pergi. Sudah itu saja lupakan. Nanti kalau teringat, ditengok. Jadi enggak perlu mikir, wah ini sudah jadi belum. Enggak usah. Tapi dalam prosesnya kita tidak perlu menambahkan. Tidak perlu menambahkan apa-apa. Hanya memasukkan ke ruangan seperti ini, tinggalkan pergi, sudah jadi. Jadi ya tambah usaha saja ini ya, Pak? Ya, kita hanya meluangkan waktu. Iya, meluangkan waktu sedikit dan tidak susah. Ternyata hanya dimasukkan ke dalam botol saja. Untuk kemudian sesekali dibuka gitu, Pak? Enggak usah. Oh, enggak usah? Ini kan botolnya agak kendoran jajan kenceng. Kalau kenceng nggak jadi. Kendoran jajan, dia akan ada gas yang keluar sendiri. Dikendorin aja, kendoran jajan gitu. Dia keluar sendiri dikasih. Dan cairan ini, itu bisa untuk pupuk begitu? Ini sekarang kita sebut sebagai pupuk organik cair. Asalnya lindi. Yang diolah dengan metode penjemuran. Sekarang menjadi organik cair. Bisa digunakan seperti yang dijual orang di toko-toko. Sama. Lalu kalau yang di rumahnya punya tanaman hias, punya beberapa tanaman, itu menarik ya, Pak. Ini bisa buat pupuk. Tapi kalau yang di rumahnya sama sekali nggak punya lahan, sama sekali nggak punya tanaman gitu. Lalu ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, biasanya kalau saya pelatihan, orang tanya, Pak, kalau saya sudah membuat lindi seperti ini, dijual ke mana? Jawabannya satu. Dijual ke surga. Orang nggak percaya. Padahal kalau kita melakukan itu, bayangkan, Anda nggak punya lahan, punya ini banyak, Anda kasih orang, Anda didoakan. Apa nggak senang? Waduh. Anda menjadi orang luar biasa, selalu memberi pada orang lain. Itu yang kita kurang di sini. Jadi orang itu, bahkan ilmu itu, nggak perlu orang bayar, baru diberi ilmunya. Sekarang dibalik. Kita berikan semuanya. Sampah akan selesai. Sampah selesai. Ini bisa diterapkan di semua rumah, di kota Jogja. Dan sekitarnya, maksudnya ketika lahan sempit, itu kan menjadi tantangan nih, Pak. Bahkan tempat untuk menaruh sampah saja, itu sangat dekat dengan ruang tamu. Beda dengan kalau kondisi rumahnya itu luas, sampah bisa jauh di halaman, bisa ada sampah yang dikubur, kalau zaman dulu di rumah yang saya begitu. Kalau sekarang udah nggak bisa diterapkan di kota lagi, Pak. Itu tantangan memang. Ya, gini. Rumah kita ini kan miring atapnya. Suatu hari nanti, atap kita bukan miring, tapi datar. Sehingga di atas atap itulah, kita mengolah lindi ini. Di atas tanah kita mengolah lindi, nanti di bawah lantai kita, kita bisa bikin bak untuk menampung tabungan lindinya. Lumbung lindi bisa di bawah bak. Ini kan di bawah kita ini kosong, nggak ada isinya. Mari kita manfaatkan. Kita di tengah-tengah, di atas pabrik pupuk cairnya, di bawah untuk bank pupuk cairnya. Bisa digunakan. Bisa. Pada saatnya nanti tinggal usaha kita gimana gitu, Pak? Kita harus beri contoh. Beri contoh. Nah, kalau kita melihat kota atau negara yang sudah menerapkan semacam ini, Pak. Jadi teknologi pengelolaan sampahnya bagus itu di mana, Pak? Nah, ini pertanyaan yang klasik ya. Nanti orientasinya, kalau perlu kita berkunjung ke sana. Karena dibalik. Bisa nggak Jogja Jakarta ini yang istimewa menjadi pelopor. Bisa, Pak. Sehingga, jangan begitu pertanyaannya. Tapi begini, bagaimana kita meng-create Jogja menjadi tempat tujuan untuk belajar sampah? Mari kita pikirkan, apa yang diharapkan orang dari tempat yang terbaik mengelola sampah? Jogjakarta punya perguruan tinggi yang paling banyak di Indonesia. Ada seratus sekian perguruan tinggi, jumlah mesra juga banyak. Saya kira orang-orang meter di sini banyak. Loh, kenapa nggak diberi mandat? Ayo dibuat teknologi yang bagus yang bisa ditengah orang. Jogjakarta kan istimewa ya. Itu luar biasa. Kalau saya, nggak usah kita kemana-mana, tapi bagaimana kita kumpul bareng-bareng, gagasnya itu kita wujudkan. Biar orang datang ke sini untuk belajar mengelola sampah. Dimulai dari Jogja gitu ya, Pak Il. Ini menarik ya. Di balik bahwa memang melibatkan akademisi, ilmu-ilmu tidak sekedar menjadi syarat untuk lulus doang gitu ya. Tapi ilmu dapat diterapkan. Bahkan di lingkungan terdekat. Lalu selanjutnya nih, Pak, kalau masalah yang muncul di perkotaan gitu, sebaiknya apa yang dilakukan dengan sampah mereka? Sampah ini kan masalah. Kita harus merubah paradigma atau cara pandang. Itu bukan masalah, tapi potensi untuk diolah menjadi sesuatu. Nah, tadi saya katakan dengan konsep ini, ini namanya Cosimetry Bio, Trilogi Biomasa. Semua biomasa itu bisa kita olah menjadi bubuk menatana. Tumbuhan atau hewan, semuanya bagian bisa kita olah menjadi bubuk menatana seperti ini. Jadi kalau ada sampah organik, ya nanti nasibnya jadi seperti ini. Jadi barang yang bisa digunakan. Nah, dengan cara pandang itu, maka semua sampah ini akhirnya dicermati menjadi bahan lho, bahan paku. Maka kita mengusulkan kalau bisa, juga sebagai pabrik bubuk organik. Semua sampah diolah menjadi bubuk organik. Yang kedua, kalau kita sudah punya bubuk, bisa diberikan tadi keluar kota Jogja, atau orang Jogja menjadi pusat bibit. Misalnya buah-buahan unggul ya. Nah, kita punya buah unggul. Pupuklah pakai buah itu. Atau kita sediakan bibit kecil-kecil, kita pakai bubuk dengan bubuk yang kita buat. Bipuk yang kita promosikan. Nanti tanamnya di tempat yang masih luas lahannya. Kalau Jogja nggak cukup, bawa keluar Jogja. Jogja bisa mengirim bibit ke daerah sekitarnya. Kan menarik tol. Jogja ini istimewa lo. Artinya bibit ya punya, bubuk punya, terambilnya punya, apa aja dibuat. Itu bisa dikreasi. Lalu kalau, ini menarik selain di tingkat rumah tangga, ini kan bisa menjadi satu solusi, manajemen pengelolaan sampah, di tingkat kelurahan mungkin, atau keman tren. Saya pengen nanti benar-benar kita cobain dari rumah dulu, karena ini nggak susah ternyata. Ya, nggak susah kalau yang sudah pernah. Tapi saya optimis kok, kalau semua mau coba, semua bisa. Tingkat kegagalannya apa? Kita pernah tahun 2020, waktu ada pandemi, kita mengadakan praktik kemurusungan tanah. Maiswa kita ada sekitar 330, tersebar di seluruh Indonesia. Perintahnya hanya lewat WA. Mereka diminta membuat ember tumpuk, mengolah sampah organik dapur, menjadi bubuk seperti ini. Dari 330, itu 70% berhasil membuat alat, membuat rekaman di Youtube, menjadi bubuk seperti ini. Jadi yang nggak berhasil itu karena apa? Karena dia nggak membuat. Nanti kalau di Jogja kasusnya, saya kira, Mas Yopi bisa berkunjung ke bank sampah. Saya kira di kota, ataupun di luar kota, banyak yang menggunakan teknologi, ember tumpuk, yang hasilnya nanti seperti ini. Betul. Kalau dengan cek KKN, perkembangan KKN, UAD itu yang luar biasa. Saya lihat, dia dimana-mana menggunakan ember tumpuk untuk mengolah sampah dapurnya. UAD sama dapurnya. Kalau di UGM ya, mereka nggak bilang-bilang aja, tapi juga mengerjakan. Yang lain juga sama. Kalau yang sebaiknya atau seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Pak. Selain tadi, bagaimana mewujudkan Jogja sebagai pusat pengelolaan sampah, pusat studinya gitu. Yang sebaiknya dilakukan apa? Pemerintah itu kan pelayan masyarakat. Jadi, dia memfasilitasi masyarakat untuk bertemu, berkumpul, praktek bareng-bareng. Sehingga, yang nggak bisa diajari menjadi bisa, yang sudah bisa mengajari yang lain. fungsi pemerintah sebagai pamung ini, menyedakan fasilitas tempat-tempat untuk seperti itu. Agar orang itu tertarik dan mau mencoba ya. Mencoba dulu aja. Nanti kalau enak, dituliskan. Nggak enak, dipelajari lagi. Sampai enak bagaimana. Itu fungsi dari pemerintah. Kalau masyarakat kan ikut pemerintah. Ikut ya nantinya, kalau sudah tahu manfaatnya juga apalagi. Jogja-jogja punya bank sampah kota ya, ada sekitar 500 berapa. 30 berapa itu, setiap RW kan ada bank sampahnya. Jalan kok itu. Jalan. Betul Pak. Tinggal diekspos saja. Masing-masing kelompok itu, apa keunggulannya, terus biar mereka berlomba-lomba. Kalau perlu diberi uat ya, yang terbaik, tiap minggu, juaranya mana-mana itu, akhirnya terang. Karena memang di beberapa bank sampah itu, yang sebagian besar jalan adalah untuk pengelolaan sampah anorganik. Yang laku dijual. Yang laku dijual. Masih sebatasnya. Tapi setidaknya itu sudah satu langkah positif. Iya, itu bagus. Lembaga terbentuk. Tinggal lembaga kita tingkatkan kapasitasnya dengan memberikan pelatihan, pendampingan. Saya kira penghargaan itu, mereka akan semakin bersemangat. Yang menarik, di LA Jogja, kota ya, itu kan menjanjikan. Kalau masyarakat bisa membuat popo, akan dibeli. Jadi dibeli. Sekarang kembali masyarakat, mau membuat enggak? Kalau mau dibeli kok. Diserap oleh pemerintah. Oleh DLH. Bukan hanya kota, Sleman juga demikian. Mantul saya kira juga sama. Kurang apalagi pemerintah. Saya kira bagus. Programnya bagus. Untuk kemudian nih Pak, kalau pengelolaan sampah ini kan terkait dengan budaya juga. Pelan-pelan kita rubah sebenarnya. Lalu kalau saran dari Bapak, untuk teman-teman yang mulai dari yang muda-muda dulu Pak, boleh bisa teman-teman yang di sana. Halo anak-anak muda Yogyakarta. Saya kira gini, kita bisa memulai sekolah sampah. Jadi ide sekolah sampah, itu sudah dikerjakan orang kediri. Orang kediri melihat apa yang saya sampaikan tadi, dia pulang mendidikan sekolah sampah. Dia melatih di mana-mana. Di Cilacap ada sekolah kompos. Dia fokus pada membuat kompos. Nah, Yogyakarta saya belum tahu mau mendidikan apa, banyak potensinya. Yang jelas kami siap untuk membantu teman-teman, terutama yang muda ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, pekerjaan tinggi, atau pramuka itu saya kira semua lembaga yang ada bisa digerakkan. Mudah kok nggak sulit. Murah juga. Nggak usah bayar, pakai buat sendiri juga saya ajari kalau mau. Bisa diajarin nih, Pak. Kalau ingin belajar terkait pengelolaan sampah, juga bisa berkunjung ke Fakultas Pertanian UGM. Bisa mengundang saya yang paling bagus. Kalau berkunjung, mereka harus repotkan. Mendingan saya diundang saja pakai nomor WA saya, saya ke sana, saya melihat bagaimana kondisinya, saya beri pelatihan, pendampingan, sehingga mereka harus bergibingan langsung di lokasi lebih konkret. Karena pelatihan itu kebanyakan. Setelah dilatih, nggak dipraktekan. Saya biasanya mengancam. Kalau udah pelatihan, udah dipraktekan, saya monitor. Harus begitu. Kalau nggak begitu, nggak jalan. Nah, itu salah satu kelemahan kita selama ini ya. Pelatihan, pelatihan. Apalagi kunjungan. Nah, kunjungan itu hanya, ya nggak buruk sih, bikin kemana-mana bagus. Iya. Setidaknya kalau sudah ada kunjungan, pelatihan, itu ada tindak lanjut. Iya, dimonitor. Dan monitoring. Tanah petik dipaksa. Dipaksa bikin bubuk, jadi seperti ini, nggak ada sampah keluar, melaporkan. Melaporkan di Youtube, saya kira bagus. Jadi setiap bang sampah, melaporkan di media sosial ya. Bagus. Sekolah-sekolah melaporkan, itu bagus. Sehingga kan, kalau nggak punya, mau melaporkan apa. Kalau punya kan, ini loh kami begini. Melaporkan media sosial, itu salah satu bentuk keterbukaannya. Paling mudah. Nggak pakai mahal, pakai HP aja bisa. Iya, Pak. Ini saya semakin tertantang justru. Seketika tahu kan, akhirnya ini tuh bisa dilakukan, ini mudah dilakukan. Hanya memang selama ini belum dilakukan saja, Pak. Saya hanya belum melakukan. Dan saya rasa teman-teman di rumah juga banyak yang belum melakukan ini. Bisa diterapkan juga di kos-kosan. Bisa diterapkan di kontrakan kecil. Tidak punya lahan, tidak punya... Tidak punya lahan tuh bukan berarti tidak punya pilihan. Jadi kita masih punya pilihan untuk kelola sampah. Mulai dari rumah. Sampah kita itu tanggung jawab kita sendiri. Dan di menjelang akhir dari obrolan kita hari ini, saya ingin Bapak menyampaikan terkait manfaat dari pengelolaan sampah. Manfaat pengelolaan sampah satu, ibadah. Yang kedua, kita punya lingkungan yang bersih. Yang ketiga, kita punya bahan seperti ini yang sangat berguna untuk mendukung pertanian kita. Itu manfaat yang jelas yang kita perlu. Konsep sampah itu kan reduce, reuse, recycle tadi nih Pak. Kita mencoba mengurangi sampah dengan menggunakan bahan-bahan organik. Tapi ada beberapa sampah memang sudah tidak bisa dikurangi lagi ketika ya itu sampah rumah tangga setiap hari masak. Lalu dari petani juga menghasilkan sampah. Karena kalau dikirim ke kota, dikirim ke pasar, itu kondisi sayuran masih ada beberapa daunnya. Daun harus dibersihkan itu menjadi sampah juga. Dan selama ini kan berakhir di TPS saja. Dan belum dikelola. Nah kalau ini bisa dikelola di rumah tangga, di pasar, di lingkungan tadi saya dari mulai kecil RT, RW sepertinya sangat menarik. Dan ternyata ilmu dari apa yang ditemukan di Universitas Gajah Mada ini bisa kita terapkan di mana saja. Untuk kemudian pupuknya bisa langsung kita manfaatkan untuk kesuburan lahan di sekitar kita. Saya kepikiran nanti kalau saya bikin, saya nggak punya tanaman nih Pak. Saya kepikiran ini akan saya gunakan untuk mupuk tanaman-tanaman di pinggir jalan gitu Pak. Boleh. Boleh, itu jadi nilai ibadah. Begini Mas, kalau nanti tarik Mas Yopi, nanti beli buah yang paling bagus. Tanam di mana? Di rumah boleh, di kepun boleh. Misalnya durian yang bagus, sampai berbuah. Dipotokan, dipamerkan. Bagus. Dan dengan terus cari biji-biji durian, disemayakan menjadi tumbuh segini ya. Dan nanti yang ini dipotong, disambung dengan yang bagus. Dan dengan bisa kirim bibit durian unggul ke luar kota, diberi pupuknya. Anda bisa promosikan, Anda makin terkenal. Dan semua orang bisa berbuat begitu. Misalnya kita menersitkan sekian jenis buah ya. Itu yang dikerjakan. Dan ini bukan semata-mata tentang rupiah gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana ini? Bagaimana Mbak Jogja menjadi sangat istimewa. Semakin istimewa Jogja. Catat ya. Jadi ketika Jogja istimewa, kita harus istimewa juga terkait pengelolaan sampahnya. Mulai kelola sampah dari rumah, lakukan sesuatu untuk bumi tercinta. Nah, kalau dari studi Pak, bagaimana sampah ini punya dampak buruk bagi bumi? Kalau yang organik atau yang alami, itu bumi mampu dia menitlakan kembali. Tapi kalau yang sintetik, buatan kimia papil itu bisa tapi waktunya lama. Kalau sampah organik dibiarkan, yang berkembang adalah patokin, tikus, kecewa. Kalau kita mau dengan mereka, ya enggak apa-apa. Enggak usah mengolah sampah. Tapi dengan yang bersih lingkungannya, kita bikin pupuk, kita bisa membuat bumi lebih sehat. Kita bisa produksi pangan lebih banyak, pakan lebih banyak, bawah lebih banyak. Nah, itu kan tergantung kita berimajinasi ya. Sebagai seorang muslim, saya yakin, doa kita itu satu, diberi kebaikan dunia, diberi kebaikan akhirat, terus dijaga dari siksa pupuk. Nah, sekarang kebaikan dunia itu apa? Kita rumuskan. Makan yang baik seperti apa? Kita rumuskan. Ayo kita kerjakan. Kita punya angka stunting. Balita kita berapa? 25 persen. Betul. Masih tinggi. IQ kita, masyarakat kita berapa? 78. Singapura, stuntingnya mungkin nol. IQ-nya 160. Kalau kita bisa menaikkan IQ, anak-anak kita menjadi 100 lebih, banyak persoalan bisa kita selesai. Itulah dunia diantara kenikmatannya. Punya generasi muda yang pintar-pintar. Enggak usah belajar, mereka sudah tuntut dengan sendiri. Itu kan kenikmatan dunia. Dari mereka itulah, akhirnya bisa dirumuskan. Makan enak bagaimana, pakaian apa segala itu bisa bareng-bareng. Menggunakan imajinasi. Seperti itu. Baik. Dan di closing statement, Pak. Iya. Untuk terkait pengelolaan sampah organik ini. Jadi terakhir, mari kita kerjakan. Karena ilmu iku kelakone kandilaku. Dengan kita mengerjakan, kita akan mengilmuinya. Tanpa mengerjakan, hanya akan menjadi mimpi di siang. Terima kasih sampai bertemu di dunia yang nyata. Ilmu kelakone kandilaku. Ilmu kelakone kandilaku. Wah, ini menarik sekali. Sekali lagi terima kasih. Saya mau ucapkan ke Bapak Nasi Widya Yono. Terima kasih sharingnya, Pak. Terima kasih, teman-teman. Dan semoga informasi ini bisa di-share. Untuk dibagikan ke rekan-rekan, ke tetangga, ke keluarga. Harapannya bagaimana pengelolaan sampah organik ini bisa diterapkan oleh semua orang. Dan terima kasih, teman-teman, yang sudah bergabung di Bincang Warga YK kali ini. Kita ketemu lagi di Bincang Warga selanjutnya. YKTV, sajian tiap sisi Jogja dalam genggaman Anda. Sampai jumpa.